Intro Inilah video yang sempat viral di media sosial di mana pembuat video tersebut menyebutkan bahwa baju yang berada di sebuah laundry di wilayah Kelapa Gading merupakan milik tentara komunis Cina Kapolres Metro Jakarta Utara Kompos Pol Budi Herdi Susianto mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap 42 laundry di Kelapa Gading dan hasilnya tidak ditemukan seragam yang disebutkan dalam video tersebut Selain itu, polisi juga mengecek tulisan yang ada di baju seragam tersebut dan ditemukan bahwa tulisan itu bukan bahasa Cina melainkan bahasa Korea Polisi akan mengejar dalam pembuat dan penyebar video hoax tersebut untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku kemudian kami mencoba mendalami dari materi ataupun kursi video tersebut kami mencoba bertemu dengan beberapa warga ahli bahasa bahasa Cina maupun bahasa lainnya ternyata bahasa ataupun tulisan yang tercantum di dalam seragam tentara itu bukan tulisan Cina tapi tulisan Korea sekali lagi kami menimbulkan bahwa itu adalah kok dan sekali lagi kami akan menelusuri dan akan mengejar siapa yang membuat dan menyebarkan hak tersebut untuk kita tuntut secara hukum yang berlaku dari Jakarta Aulia Tribrata TV salam Tribrata selamat menikmati